Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel family rizal selama gak upload video nih di channel ini seperti biasa random videonya ya ini ada kambing ada hap dan lain sebagainya ini depan saya banyak kambing yang sedang makan sore menjelang malam ini dengan daun singkong tentunya masih baru dipetik paling barusan setengah jam yang lalu baru sampai rumah ini dan Alhamdulillah dimakan tanpa apa ya tanpa ragu lah karena di banyak karena di luar sana banyak dari teman-teman yang makanan dari kambing itu sendiri daun singkong tapi masih ragu ragunya kenapa? karena takut mendem atau masuk angin atau kembung nanti yang berakibat nanti yang berakibat kambing itu akan mati jika tidak tertolong nah ini sebenarnya kayak kalau bahasa jawanya tatak-tatakan berani-beranian gitu aja lah karena Alhamdulillah selama saya melihara kambing kejadian saya untuk kambing itu mendem atau masuk angin karena gas yang terkandung dari daun singkong itu sendiri itu baru sekali dan Alhamdulillah tertangani menanganinya bagaimana? sebenarnya simpel hanya dengan apa itu namanya minyak goreng atau minyak makan yang masih yang masih baru maksudnya bukan setelah penggorengan itu berikan 2-3 sendok cukup itu dengan syarat baru dia baru kelihatan ketawa atau ketawan menunjangan sampai terlambat untuk penanganannya nah kemudian untuk kambing ini kok berani sih dikasih makan daun singkong yang baru dipetik atau baru diambil dari ladang itu sendiri yang pertama pastikan kambing itu tidak dalam keadaan sangat lapar maksudnya gimana? dari pagi sampai maghrib atau sampai sore itu usahakan jangan total jangan benar-benar dia tuh tidak makan sama sekali seperti itu itu insyaallah tidak akan terjadi kambing mendem atau sakit karena pakan daun singkong itu kemudian poin kedua apakah itu hanya berlaku untuk daun singkong biasa semua daun singkong saya gasak dalam arti saya gasak habis saya petik saya bacok saya tebang ya saya kasih ke kambing mungkin kalau orang-orang sebagian menyebutnya daun singkong karet itu kayak gini contohnya tuh nah itu dia tidak ada ubinya atau tidak ada singkongnya itu ya saya kasih-kasih aja padahal itu lebih keras sebenarnya dibandingkan daun ini daun singkong biasa seperti ini seperti itu jadi faktor utama disini ini adalah kambing tidak dalam keadaan sangat lapar yang dimana dalam keadaan dari pagi sampai sore atau maksudnya gini pagi sampai sore itu gak dikasih makan kasih makannya pas sore itu sendiri jangan sampai itu jangan sekali-kali dikasih daun singkong yang masih baru dipetik atau masih dalam keadaan utuh basah basah dalam arti disini itu belum dilayukan nah terus kalau seumpama dari pagi sampai sore atau sore dari pagi sampai sore itu baru sore yang dikasih makan bagaimana usahakan jangan menggunakan daun singkong yang baru dipetik bagaimana kemudian dilayukan terlebih dahulu bisa dijemur atau didiamkan selama satu malam seperti itu namun Alhamdulillah saya selama berhara kalaupun apa ya kesalahan itu baru satu kambing dan penanganannya penanganannya cukup simple banyak diantara teman-teman itu ada yang pakai apa namanya air kelapa muda ada yang pakai susu susu biasa ada susu bendera ada susu bare brain dan lain sebagainya kalau saya simple minyak goreng itu cukup seperti itu jadi buat teman-teman semua ini sebenarnya tips yang sederhana cuman bagi saya sangat bermanfaat seperti itu karena bagi sebagian pemula pemelihara kambing itu kadang dia terlalu ngawur semua diberi-beri-beri namun tidak tahu keadaan kambing itu bagaimana sebenarnya tidak masalah kalau keadaan kambing itu sebenarnya tidak begitu sangat lapar hanya sekedar lapar ya beda kita semua tahu kita sebagai manusia dari ketika puasa ketika puasa itu dari pagi sampai sore kan itu itu berarti fisik atau perut dalam keadaan kosong dan lemes kalau dikasih pakanan yang sekiranya agak keras ya keras disini maksudnya bukan keras fisiknya keras kandungannya seperti itu ya mungkin kita agak sedikit eler seperti itu nah begitu juga kambing kambing kalau dikasih makannya sifatnya makanannya itu ada gasnya sebenarnya dalam daun singkong ini terkandung gas saya gak paham gasnya apa yang penting dia agak keras bisa dibuktikan dimana daun singkong itu yang ketika diikat satu hari satu malam itu ketika dibuka ada uap yang keluar dari situ itu menandakan dalam daun singkong itu sendiri banyak gas beracun sebenarnya yang dimana baiknya harus dilayukan tapi kalau dikasih dalam keadaan berlutip-lutip gimana tidak apa-apa tidak masalah dengan catatan kambing tidak dalam keadaan lapar jadi untuk teman semua mudah-mudahan berfaat tips singkat ini yang pernah saya lalui untuk perihal kambing tidak mendem dikasih pakan daun singkong itu dengan syarat itu tadi sudah saya sebutkan beberapa kali seperti sebelumnya baik semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe buat teman-teman semoga bermanfaat saya hiri bila hitam wa'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam marit selamat menikmati